Nah banyak penurunan-penurunan dari sisi pelanggaran, dari sisi kecelakaan, dari sisi apa namanya tentu curan war, kita lihat data-datanya memang mengalami penurunan. Akan tetapi ada beberapa hal mungkin yang juga harus segera juga dibenahi. Jadi saya ke Pak Menteri POPR dulu Pak, di Desa Alasbulu ada jembatan darurat, Pak sudah 2 tahun ini tidak dibangun, yang saya dengar sudah dilelang tapi saya belum ada kepastian kapan itu mau dibangun sehingga itu menjadi titik-titik rawan kecelakaan Pak. Jadi setelah, kalau dari Bali setelah ke Tapang kira-kira 20 km Pak, itu jembatannya masih darurat sampai sekarang. Itu untuk segera bisa dilakukan Pak Pembangunan Cepace karena menjadi titik rawan kecelakaan Pak. Pada saat di Lebaran kemarin maupun hari-hari sekarang yang sedang beraktivitas. Yang kedua kaitannya dengan Kementerian Perhubungan, tambahnya di Ketapang Pak.